Halo para daikester Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Tokoh Semut Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Maisto Kawasaki Ninja ZX-10R. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Kita mulai dari bagian depan. Untuk bagian depan, disini ada Maisto Kawasaki Ninja ZX-10R Motorcycles. Skala 1 banding 12. Dan untuk bagian atas, bagian samping, tidak ada yang perlu dibahas ya guys. Disini ada Made in China. Dan untuk bagian bawah, seperti ini. Ada Maisto dan Official License Products ya guys. Official License Products, jadi sudah mendapatkan lisensi dari pabrikan motor ya guys. SNI disini ya. Baik, untuk pembahasan bagian kotak cukup sampai disini. Selanjutnya kita masuk ke bagian die-case. Ini dia motor yang akan kita bahas hari ini. Kawasaki Ninja ZX-10R. Kita mulai dari bagian depan ya guys. Untuk bagian depan, tampak seperti ini guys. Bannya terbuat dari karet ya guys. Lampunya dari Mika. Ada dua ya lampunya, seperti motor aslinya. Di bagian atas disini, terbuat dari Mika ya guys. Untuk spion, spionnya terbuat dari plastik. Dan untuk yang warna hijau ini, terbuat dari besi ya guys. Ininya dari besi. Kalau bagian spak bor yang bawah ini dari plastik ya guys. Plastik. Dan untuk bagian samping, seperti ini. Di tangki-nya, tangki bensin Kawasaki. Ini terbuat dari besi ya guys. Dan untuk standar, bisa dinaikin ya guys. Seperti motor aslinya. Standar bisa berfungsi. Sedangkan disini ada tulisan Kawasaki. Sini ada tulisan Ninja ya guys. Di atas sini ada Ninja. Sini ada Kawasaki. Dan untuk motor ini, skala 1 banding 12. Sini ada suspensi ya guys. Buat ban belakangnya ada suspensi. Ban belakang ada suspensi. Kalau ban depan nggak ada ya guys. Tapi untuk stang, stangnya bisa digerakin ya. Stangnya bisa digerakin. Dan untuk bagian tempat duduk di belakang, tidak ada ya guys. Ada tulisan ZX10R disini. Tulisan ZX10R disini. Dan untuk tampilan bagian atas, seperti ini ya. Sini ada tulisan, kurang jelas guys. Oh, kurang jelas ya. Saya kurang jelas matanya. Sini ada speedometernya ya guys. Speedometer. Baik, untuk pembahasan bagian samping, selesai. Kalau kita lihat dari bagian belakang, tampak seperti ini. Untuk lampu rem disini warna lampu remnya disini mika bening ya guys. Mika bening. Untuk lampu sennya hanya ada cat warna abu-abu ya. Terbuat dari plastik. Dan ada tulisan maisto disini ya. Maisto. Bannya dari karet. Dan sebelah kanan. Seperti ini. Ya. Kenal pot plastik ya guys. Kenal potnya plastik. Untuk yang chrome ini juga plastik ya. Rem cakramnya plastik. Kebanyakan sih bahannya terbuat dari plastik ya guys. Kalau saya lihat. Hanya tangki bensin dan bagian ininya nih. Bahwa terbuat dari besi. Baik, untuk pembahasan motor ini. Saya kira sudah cukup sampai disini ya. Tidak ada yang perlu saya bahas. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai disini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop. Pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda ya guys. Tentang Dekes ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys. Salam Dekes ter Indonesia. Bye bye. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax